assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel by the craft Hai teman-teman semuanya gimana kabar kalian hari ini semoga kalian selalu sehat ya untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya di video kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatan tas batik ini ya teman-teman tas batik pekaung ini kalau kemarin kalian sudah tonton yang bagian alasnya kemudian yang diperduanya kalian apa kalian tonton ini proses pembuatan bagian badannya dan di video kali ini kita akan bikin bagian atasnya ini kemudian pemasangan ringnya ya teman-teman Oke kita langsung aja ya di video sebelumnya kita sudah bikin bagian alas kemudian badan ini sudah sampai segini ya teman-teman nah di video kali ini kita akan melanjutkan bagian atasnya ya Jadi kita akan meluruskan bagian ini atasnya yang lengkung-lengkung ini kemudian sini kita akan memasangkan ring ringnya di kanan dan kiri dan juga bagian talinya ya ini kita langsung aja ya Nah sini karena kita saat bikin tadi menggeser 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 ini gesernya sampai disini Nah kalau misalnya kita mulai meluruskan dari bagian sini maka nanti akhirnya juga di bagian sini jadi untuk mengakalinya biar nggak kelihatan sambungannya itu kita akan mulai dari ujung ya teman-teman jadi disini kita matikan benang dulu kita buat ya terantai satu kemudian kita gunting kemudian kita gunting ya teman-teman seperti ini sini terapatkan dan kita akan mulai dari ujung ya teman-teman bebas dari ujung sini sini ataupun ujung sini pokoknya di ujung nah disini ya sini di tengah-tengah antara dua lengkung ya teman-teman saat kita meratakannya kita perlu membuat yang bagian rendah ini atau bagian yang bawah ini kita buat tusuk HDC ya teman-teman Nah kalau di atas sini bagian atas kira-kira sini 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 itu kita perlu membuat tusuk SC kita langsung nah awalnya itu tusuk HDC itu digantikan dengan tusuk rantai dua ya teman-teman jadi kita mulai dengan membuat tusuk rantai sebanyak dua eh merah tusuk rantai dua kemudian ini di sampingnya atau di lubang yang sama kita ini disampingnya aja ya teman-teman di sampingnya itu kita buat tusuk HDC ya teman-teman seperti ini nah kemudian kita loncatin satu atau loncatin yang ini di atasnya tusuk triple pertama ini kita loncati kita buat di sebelahnya ini tak buat tusuk SC karena ini sudah mulai bagian yang atas ya teman-teman seperti ini kemudian di rantai yang tiga ini kita buat tusuk SC tusuk SC sebanyak dua ya teman-teman nah terus di sebelahnya ini kita buat tusuk SC tusuk SC kemudian ini kita loncatin satu ya teman-teman terus kita buat tusuk HDC di bagian sini sama sini ya loncatin kita buat tusuk HDC di sini sama di sini ya setelah tusuk HDC langkah berikutnya ini kita loncatin satu kemudian di lubang yang ini kita akan buat tusuk SC ya teman-teman ini SC SC di sini kita ketemu dengan rantai 3 di sini kita buat dua tusuk SC ya teman-teman di sini di space 3 rantai ini kemudian di sini sebelahnya kita buat tusuk SC ini tusuk SC juga nah ini kita loncatin satu kemudian kita lanjutkan di bagian yang rendah ini kita buat tusuk HDC di sini dan tusuk HDC di sini jadi kuncinya untuk meluruskan ini bagian yang rendah kita akan buat HDC bagian yang rendah ini yang rantai satu di atasnya apa namanya tusuk SC ini ya teman-teman ini kita buat di kanan kirinya ini tusuk HDC ya ini tadi awalnya itu kita buat sini ya teman-teman sini ya ini disini kita mulai meluruskan nah tusuk HDC itu diganti dengan tusuk rantai dua kemudian di sebelahnya kita buat tusuk HDC di loncatin satu ini tusuk SC tusuk SC kemudian di space 3 ini kita buat dua tusuk SC ini di sebelahnya kita buat tusuk SC tusuk SC lagi nah kita loncatin satu ini di space yang kanan kirinya tusuk SC yang baris sebelumnya itu kita buat tusuk HDC HDC SC SC ini SC SC di space tiga rantai ini ya ini SC SC kita loncatin satu kemudian ini HDC HDC kalau kalian bingung kalian tanyakan aja di kolom komentar ini kita lanjutkan sampai satu baris ya teman-teman ini kita sudah buat satu baris jadi yang seperti ini ya teman-teman langkah berikutnya kita akan membuat tusuk SC secara berkeliling ya mulai baris ini kita akan membuat tusuk SC ya teman-teman kita mulai dari sini atasnya rantai dua ini di rantai yang paling atas kita buat tusuk SC ini sebelahnya kita buat tusuk SC nah karena ini memutar maka kita beri tanda ya teman-teman biar kita enggak bingung mana akhir dari satu baris nah ini akhir dari baris pertama tadi atau baris yang apa-apa yang yang meluruskan pertama tadi itu disini kita buat memutar buat tusuk SC kita buat tusuk SC sampai sini ya teman-teman sampai satu putaran sampai di lubang yang kita kasih penanda ini ya kita lanjutkan disini kita sudah mau sampai di tempat yang ada stitch markernya seperti ini kita buka sini kita buat tusuk SC dan kita pindahkan di atasnya tusuk yang kita buat tadi ya teman-teman nah sini ini sudah jadi satu baris yang SC memutar ya sini kita lanjutkan sampai kita punya kira-kira lima SC memutar ya terlanjutkan sampai atas setelah kita kerjakan lima baris SC memutar seperti ini ya kita kita akan lanjutkan sampai sampai sini ujung sini ya teman-teman ujung ini dua tusuk lagi mesti putih ujung ya seperti ini lagi deh sepertinya kemudian kita akan lakukan slip stitch ya teman-teman Hai selanjutnya kita matikan benang kita buat rantai satu dan kemudian kita akan gunting ya Hai takkan gunting disini ya teman-teman nah kemudian ini kita tarik kita rapatkan langkah selanjutnya adalah kita rapikan sisa benang sisa benang ini ya teman-teman disini kita ambil jarum tapestri kita seperti ini kemudian kita masukkan di belakangnya rajutan-rajutan kita ini untuk merapikan sisa benangnya ya kita masukkan seperti ini ini sisa benangnya kita masukkan di lubang jarum tapestri kita seperti ini kemudian ini kita tarik ya tarik seperti ini disini kemudian sisa benang yang masih agak panjang ini kita gunting ya teman-teman kita gunting kemudian disini sisa benangnya kita bakar ya saat ini jangan sampai kena rajutan kita ya teman-teman ini untuk sisa benang sisa benang lainnya kalian rapikan juga kemudian dengan cara yang sama kalian gunting dan bakar ya teman-teman lanjutkan setelah kita rapikan sisa benangnya jadi seperti ini ya teman-teman angka berikutnya adalah kita akan pasangkan ringnya di samping kanan dan kirinya seperti ini kita buat jantolannya terlebih dahulu ya untuk memasangkan ring D seperti ini kita perlu membuat baris SJ seperti ini ya teman-teman ini nanti kita pasangkan seperti ini nih kemudian kita jahit seperti ini ya teman-teman dari sini sini ini kemudian kita pasangkan di samping kanan dan kirinya seperti ini ya teman-teman oke cara membuatnya kita langsung aja ya jadi lebarnya itu tergantung ring D yang mau kita pakai ya di sini kalau ring D yang punya saya itu perlu membuat lima tusuk rantai ya dapat lima tusuk rantai satu dua tiga empat lima kalau ring D kalian lebih besar kalian perlu menambahkan jumlah rantainya kalau lebih kecil lebih kecil ini kalian kurangi ya setelah lima disini kita loncatin satu ya ini kita loncatin kita buat tusuk SJ di sebelahnya ini atau tusuk rantai yang kedua satu dua tiga empat setelah empat sini kita buat rantai satu kita putar kita buat baris kedua sama ya ini di lubang yang yang sama kita buat tusuk SJ satu dua tiga empat baris yang ketiga satu dua 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 tiga seperti ini terus sampai kita punya tujuh baris ke atas ya teman-teman tujuh baris ke atas seperti ini ya teman-teman nah kita lanjutkan kita punya tujuh baris ke atas kita buat rantai satu ini kita matikan dengan benang ya kita sisakan agak panjang ini untuk menjahitnya ya teman-teman kita gunting ini kita keluarkan ya kita akan mulai pasangkan kering gede kita ya dengan cara yang sama ini kita rapikan sisa bendang yang ini ya setelah kita rapikan jadi seperti ini ini kita akan pasangkan ke sini ya teman-teman kering gede kita kemudian ini kita rapatkan terlebih dahulu kita jahitkan dari ini nih yang sini ketemu sama sini ya teman-teman seperti ini kita jahit seperti biasa sampai ujung setelah itu kita akan jahitkan ini sini ya teman-teman ini kita masukkan cara jahitnya tuh dari satu lubang ke lubang sebelahnya ya teman-teman ini cara menjahitnya bebas kalian jahitkan kerasi sendiri dari sini ke sini kita naik ke atasnya dari sini kita ulangi bawahnya kita ulangi dua kali gitu ya teman-teman kita jahit sini sudah kita jahit jadi seperti ini ya teman-teman ini sudah kita sembunyikan sisa benangnya dan kita akan gunting sisanya kita akan bakar jadi seperti ini dengan cara yang sama pasangkan yang bagian satunya ya teman-teman setelah kita pasangkan ringnya jadi seperti ini ya teman-teman ini sudah jadi ini tinggal kita pasangkan pasangkan talinya ya teman-teman Nah untuk proses pembuatan tali kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya teman-teman nanti saya tampilkan di kolom deskripsi ya Jadi kalian buka aja linknya di situ Oke mungkin ada yang ingin ditanyakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya terima kasih sudah menonton Jangan lupa like comment and subscribe Terima kasih